Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Dini Jawa Barat bakal memprioritaskan vaksin Sinovac kepada 2.658 tenaga kesehatan. Pihak pemerintah Kabupaten Sumedang mengaku, pemilihan tenaga kesehatan sudah sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Reni Kurniawati mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum bisa memastikan dan masih menunggu dari pihak provinsi kapan vaksin tersebut akan tiba, serta berapa jumlah vaksin yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Vaksin Sinovac kemungkinan bakal ada dua jenis yang akan didistribusikan ke Kabupaten Sumedang, yakni single dose dan dual dose vials. Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah menyiapkan tempat penyimpanan vaksin jika vaksin tersebut sudah tiba di Kabupaten Sumedang. Kita masih menunggu dari provinsi seperti apa didistribusikan dan kapan, begitu juga jumlahnya yang pasti kami sudah mempersiapkan gudang farmasi sebagai tempat untuk penyimpanan vaksin-vaksin tersebut. Sasaran NAKES yang awal kita kan akan dilakukan untuk NAKES vaksinasi ini, sasarannya kurang lebih 2.658 NAKES. Kalau jumlah vaksin tergantung nanti jenis yang mana yang diberikan kepada kita, apakah yang single dose atau yang file dengan dosis untuk 9 orang, satu file. Sementara dari Juknis baru untuk NAKES kita akan mulai di minggu ketiga bulan Januari. Tenaga kesehatan yang akan mendapatkan suntik vaksin tersebut nantinya akan mendapat pemberitahuan melalui SMS, kemudian mereka akan mendaftar secara online.